Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel With me Andrian Desaver disini Oke, bagaimana kabar kalian hari ini Semoga kalian dalam keadaan sehat dan Rejeki kalian selalu dilimpahkan Dan pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate Berita dari Ton AI Gimana ini mengenai migrasinya Apakah disini Untuk migrasi itu wajib atau tidak Kalian bisa Ikuti berita dari Telegramnya langsung mengenai Migrasinya Dan disini sudah nanti saya akan terjemahkan Ke bahasa Indonesia ya, jadi kita mudah Mencernanya seperti itu ya, langsung aja kita masuk Ke terjemahannya terlebih dahulu Nah, ini saya sudah translate kan Jadi, untuk migrasi Itu berarti kalian memindahkan Token dari database kami ke Kontrak pintar, karena Ton Menggunakan teknologi sharing untuk Skalabilitas, setiap pengguna mendapatkan Kontrak pintar yang dipersonalisasi Yang disebut sebagai kontrak Anak ketika mereka bermigrasi Sehingga diperlukan biaya untuk migrasi Nah, ini migrasi yang jelas Nanti kalau mau migrasi Kalian dikenakan V Tonnya Namun kecil kalau tidak salah itu sekitar 0,03 Dolar lah dalam ton Seperti itu Dan Anda perlu bermigrasi Untuk melihat jumlah yang dapat Anda Klaim pada tahap penambangan Jadi, memang di sini Jadi, dikatakan Anda perlu Berarti ini wajib untuk melakukan Namanya migrasi Itu sudah jelas ya Jadi, memang migrasi Itu wajib Yang ketiga Bagian TAI yang diperoleh Pengguna akan dapat mengklaim TAI ketika perang ton AI Di mynet Jumlah ton AI yang dapat Anda klaim Akan bergantung pada Hashtrate of chain Anda Jadi, hashtrate itu Mempengaruhi Earning rata-rata Ton AI kalian ya Nah, ini kalau yang punya NFT Ya, pastinya untuk Hashtratnya pasti gede ya Yang jelas sekarang Untuk migrasinya Pastinya wajib coy Jadi, kalian harus Segera siapkan Balenton ya Untuk migrasinya Oke, langsung kita masuk ke Bot telegram ini saja langsung Botnya ya Jadi, memang untuk ton sendiri Ton AI ini Sudah bisa di ini ya Maksudnya Di sini ton AI bisa dibeli Yaitu di Di ini coy Di website dari DDoS.io ya Jadi, di situ Nantinya kalian itu Ini kita masuk aja Biar lebih jelas ya DDoS.io ini ya Jadi, satu ton itu Nanti bisa mendapatkan Sekitar 42.000 TAI ya Ini malah menghilang ini Pokoknya, intinya itu Mendapatkan 42.000 Nah, iya Jadi, satu ton itu ya Jadi, di Dus ini Kalian hanya bisa Melakukan pembelian Atau swap Dari ton Ke TAI Ya, gak usah Jangan dibaca langsung ya Kita harus EJAS aja Nah, jadi Jadi, ini ya Untuk Kalau kalian Mau lakukan pembelian Untuk ton AI ya Nah, langsung aja ya Kita langsung masuk Ke bootnya lagi Nah, di sini ya Untuk cash rate-nya Sebenarnya ini udah kecil sih 250 ya Dan di sini juga Untuk rewatnya ya Earningnya Ini kalau kita lihat Buka ini kecil Coy Kalau dulu awal-awal itu Sampai Wah, jutaan ya Tapi sekarang Cuma 10.000 Dan di sini Ini adalah Ini Apa HS kalian ya Misalnya admin ini Berada di tier 3 ya Nah, seperti ini ya Nah, yang jelas di sini Kalian harus Mengkonekkan wallet kalian Yaitu Ton Keeper Boleh Ton Wallet ton lainnya Ya, bisa Yang penting kalian Konekkan aja Di sini admin pakai Ton Keeper Dan di sini Kita akan melakukan Namanya migrasi ya Karena memang Untuk migrasinya sendiri Ini kalau kita baca di Infonya di grup mereka Itu wajib Dan kita nanti bisa cek Untuk fee-nya berapa sih Kira-kira Nah, ini kita klik aja Untuk migrasinya Kita klik dulu Coy Nah, ini akan kita Confirm Melalui Ton Keeper ya Nah, di sini ya Coy ya Jadi memang di sini Ini adalah Call contract-nya Yaitu 0,85 ton Atau 1,88 dolar Namun di sini Fee-nya itu Sebenarnya kecil sih Ya Fee-nya itu 0,06 Dular ya Dalam ton Seperti itu ya Jadi sebenarnya kecil Hanya saja Di sini kalian siapkan Kira-kira ya 1 ton lah Nah, ini kita confirm aja Nah, kita isi dulu ya Password-nya Nah, di sini Karena sudah Apa Jadi sudah ini ya Sudah down ya Di sini ya Jadi nanti Kita terpotong lah ya Balance kita yang ini Kepotong coy ya Nah, ini yang 1 ton Akan kepotong sama ini coy Ya, ini ya Moga-moga harganya sih Kalau kita cek ya Sudah ada harganya ya Oke, kita cek di wallet Nah, di sini ya Jadi memang Ini hampir kena Sekitar 0,8 ya 0,85 lah Untuk total semuanya Dari contract-nya Sama fee-nya Seperti itu Nah, di sini kita cek Kita back lagi Ke bot-nya Nah, ini ya coy ya Jadi setelah kita melakukan Namanya migrasi ini Ya, tetap opsi migrasinya Di sini masih ada ya Namun di sini Untuk Apa ya Balance yang ini Sudah kelihatan ya Nah, ini ya Jadi Untuk migrasinya itu Itu nanti sekitar 160 60 160.780 HS Yang kira-kira Itu nanti ini Ya, bisa diklaim Ada 10 ya 10.718 Sebenarnya Kalau yang diklaimnya 10.000 ini Ya, hitungannya rugi lah ya Ya, hitungannya rugi Namun kalau Dia hitungannya Apa? Hitungannya misalnya 10.000 ini adalah Pendapatan kita per hari Ya Pastinya enggak Seperti itu Nah, ini admin juga Belum bisa mencerna ya Namun kalau Kalian ingin melakukan Migrasi ya Kalau kalian kira-kira Kurang serp ya Atau gimana gitu Ya, kalian tidak perlu Melakukan migrasi Karena kalian harus Meluarkan sekitar 0.85 ton Ya Seperti itu ya Sedangkan untuk harga Apa? Harga jualnya Atau harga beli dari Ton A ini Adalah Satu ton Mendapatkan 42.000 ya Nah, kalau 10.000 ya Belum mendapat separuhnya Seperti itu Yang mendingan beli Di market aja Sekalian Kan Gitu Lebih enak ya Ya, jadi memang Untuk Migrasinya Memang diperlukan Agar kalian itu Nantinya bisa Mengklaim dari Mining kalian Yang ada di ton A Seperti itu Dan V plus Apa ya V nya murah Hanya saja Untuk Smart contractnya Itu yang mahal Yang Sekitar 0.85 ton Seperti itu ya Ya, ini Keputusan ada di kalian Jadi silahkan aja Yang mau Melakukan migrasi Ya Silahkan saja Namun Kalau yang kalian Yang apa ya Yang pesimis Dengan project ini Ya, kalian bisa Skip aja At the Selamat menikmati